Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang anda memantau market yang arahnya enak sekali untuk dipandang saat ini teman-teman Dimana semua market mengalami green tea ya Atau arias ijo-ijo-ijo-ijo-ijo Seperti itu kayak buto ijo Seperti itu kawan-kawan Dan perlu kalian ketahui bahwasannya ya teman-teman disini Kan disini sudah ada Luna ya Luna versi keduanya Nah disini dia mengalami kenaikan yang cukup Majin yang menurut saya pribadi Karena dia sempat Berapa ya sempat ke kepala 4,8 USD teman-teman Dan semalam sempat kepala 12 USD ya Kepala 12,1 USD Nah disini jangan-jangan Jangan termakan FOMO dulu teman-teman Jangan termakan FOMO dulu Karena kenaikan daripada Luna versi 2 ini teman-teman itu dipicu akan adanya listing di Binance ya Sudah saya ingatkan ada Apa akan di listing ke Binance nanti jam 1 siang teman-teman Nah jadi gini teman-teman kalau kalian mau masuk sebenarnya sekarang bisa kalian masuk Ya bisa kalian masuk Cuman kalian harus stand by ya teman-teman Karena apa karena nanti kalau dia listing ke Binance harganya pasti akan ada pemompaan yang lumayan gitu teman-teman Untuk si Luna ini menurut saya pribadi seperti itu Dan disini saya ingatkan sekali lagi Saya nggak mengajak kalian untuk membeli atau menjual aset cryptocurrency termasuk Luna ini teman-teman seperti itu Hanya ngasih sedikit pandangan lah ya Ketika sebuah coin yang listing ke Binance itu pasti ada pemompaan harga yang cukup signifikan seperti itu Kita contohkan saja ke Luna klasik teman-teman Luna klasik ya Nah ini ke Luna klasik mana-mana lunch Lunch ini teman-teman ya Luna klasik ini kemarin-kemarin kan dia listing ke Binance teman-teman Dimana dia mengalami pemompaan harga yang cukup signifikan ya Sampai ratusan persen kenaikannya Habis itu didam lagi dia turun ke bawah ya Didam lagi turun lagi teman-teman Karena kemarin sempat menyentuh kepala 2170 ya teman-teman Dan sekarang didam lagi ke 1324 Nah seperti itu Jadi ketika kalian ingin ngambil coin di Luna versi kedua Ketika nanti dia listing ke Binance langsung kalian jual seperti itu Karena apa nanti nasibnya kemungkinan besar akan sama seperti Luna versi satunya Dimana dia saat listing ke Binance Dia mengalami pemompaan yang cukup signifikan sampai ratusan persen Habis itu dia didam lagi turun ke bawah teman-teman Seperti ini bisa kalian lihat ya Dia di kepala 1,93 lagi teman-teman rupiah ya Kemarin sempat menyentuh hampir kepala 3 rupiahan ya Seperti itu teman-teman Dan disini dia didam lagi ke bawah Nah kalau kita lihat dari Binance teman-teman Kalau kita lihat dari Binance ya Sebentar kita buka dulu Nah ini kalau kita lihat dari Binance Dari announcement dari Binance sendiri teman-teman Bahwasannya ya Kita lihat di listing mata uang kripto Tunggu Nah dan disini Binance akan melakukan listing Tera 2.0 ya teman-teman Di zona waktu inovasi Dimana Binance akan melakukan listing Tera 2.0 Luna di zona inovasi dan membuat perdagangan Untuk pasangan dengan Luna Pair USDT dan Luna Pair BUSD Teman-teman pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB Atau alias jam 1 siang teman-teman Dan disini Untuk penyetoran depositnya dibuka jam 12.30 Jadi setengah jam sebelum open trade Seperti itu teman-teman Nah ketika nanti open trade ini Pasti akan ada pemompaan harga yang cukup signifikan Untuk si Luna ini teman-teman Sehabis dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan Nanti ketika listing di Binance Dia akan dibanting lagi ke bawah Kalau menurut saya seperti itu teman-teman Ya kalau menurut saya loh Jadi buat kalian yang ingin ambil cuan Sebenarnya sekarang bisa ya Bisa kalian ambil cuan Ketika nanti dia mengalami pemompaan Jam 1 siangan lah ya Itu pasti akan ada pemompaan harga Daripada si Luna Habis itu kalian udah take profit Seperti itu aja Karena kalau kalian bertahan Untuk hold jangka panjang di Luna ini teman-teman Sangat rawan untuk saat ini Apalagi dengan keadaan dog won Yang mungkin sudah terlihat cacat Di mata investor ya teman-teman Dimana banyak investor yang menganggap Luna ini sebenarnya Hanya sekedar pancingan Pancingan buat apa ya Buat menutupi Ya intinya disini banyak komplain lah Dari para investor dimana Ketika dia mendapatkan Airdrop Luna Itu tidak sebanding dengan Apa yang mereka Apa ya Mereka sangkut gitu Dengan apa yang mereka keluarkan dulu Di Luna versi ke-1 Dimana Yang mengeluarkan banyak modal Banyak uang Cuman mendapatkan airdrop 0,1 Luna 0,5 Luna Mentok di 1 Luna Ada yang di 2 Luna Itu tidak menutup Kerugian mereka ya teman-teman Apalagi menjemput modalnya Seperempat modalnya aja Tidak kejemput gitu teman-teman Dan saya pun mengalami hal yang sama Seperti itu teman-teman Dimana Saya memiliki ratusan ribu Luna Ya hampir dibilang Hampir 1 juta 1 juta Luna Itu hanya mendapatkan Berapa Tidak nyampe Tidak nyampe 2 dolar Teman-teman Kalau saya jual itu ya Tidak nyampe 2 dolar Gitu loh ya Ya itulah Dengan keadaan Seperti ini teman-teman Tidak nyampe 2 dolar Aku waktu listing ke Mana Ke Max Global Itu kalau saya jual Tidak nyampe Ke 2 dolar Ya seperti itulah Nasibnya kita Jadi buat kalian yang Mungkin mau ambil cuan disini Nanti ketika listing Benar-benar listing ke Binance ya Kalian langsung take profit Karena pasti ketika listing Nanti mungkin di kepala Intinya kemungkinan besar ya Di bawah 5 dolar ya Kemungkinan besar Open posisi di Binance itu Di bawah 5 dolar Akan tetapi kalian Tidak bisa mendapatkan Harga 5 dolar Pasti langsung Membengkak harganya Seperti itu teman-teman Karena kita kalah dengan bot nanti ya Seperti itu aja Untuk kalian Mungkin mau beli Di Max Global Get IEO Atau di Mana Di Hotbit Dan sebagainya Teman-teman Kalian bisa Ambil setar disitu Ada kenaikan 5 sampai 10 persen Atau bahkan Bisa pengumpaan Cukup besar Kalian langsung saja Take profit Seperti itu Jangan di hold Lama-lama Teman-teman Karena apa Karena kita belajar Dari Luna versi 1 Kemarin waktu Di listing ke Binance Dia mengalami Pemumpaan yang cukup Signifikan Habis itu Didam lagi Nah seperti itu Teman-teman Jadi ketika dia listing Di Binance Nanti Luna versi 2 Akan ada pemumpaan Yang cukup signifikan Dan kalian bisa Take profit disitu Ya teman-teman Ingat Ingat Gunakan uang dingin Jangan uang panas Takutnya Nanti kalian masuk Sangkut Malah Jadi Ya Begitulah Intinya Seperti itu Teman-teman Kalau sangkut itu Nggak enak ya Tapi Menurut saya pribadi Kalau dapat cuan Itu masih bisa Teman-teman Sebelum dia listing ke Binance Untuk setelah dia listing ke Binance Jangan coba-coba Kalau menurut saya Seperti itu Karena Disini Binance Membawa Perubahan yang cukup signifikan Untuk token Atau coin Yang listing ke Binance Seperti itu Teman-teman Nah mungkin ini dulu Perihal Teraluna kali ini Semoga bermanfaat Salam Cuan Semoga bermanfaat